Intro Satuan tugas penanganan COVID-19 mencatat sebagian besar wilayah di kota Gendari sudah terbebas dari COVID-19 dan masuk zona hijau Kondisi itu menyusul jumlah pasien sembuh terus meningkat sejak 2 pekan terakhir Dari data terakhir jumlah pasien COVID-19 di RSUD Gendari tersisa 3 orang 41 kelurahan di kota Gendari masuk zona hijau dan 23 kelurahan zona kuning dan tersisa 1 kelurahan zona orange Saya sangat berterima kasih kepada kita semua karena sejauh ini kita sudah menunjukkan kedisiplinan kita, kebersamaan kita, kekompakan kita Alhamdulillah angkanya per hari kemarin 237 itu berarti angka yang sangat-sangat jauh dibanding dengan angka di bulan Agustus yang lalu ya, di awal Agustus kita di angkanya masih di atas 1000 dan kita bisa lakukan upaya ini untuk kemudian terjadi penyembuhan secara sangat masif dan sudah satu minggu tidak ada zona merah lagi di kota Gendari tidak satupun kelurahan yang zona merah yang ada tinggal orange 1 kemudian sisanya kuning dan hijau jadi ini tentu hal yang mengembirakan kita semua tapi sekaligus menjadi kewaspadaan kita mari kita pertahankan jangan sampai karena kita lalai kemudian kita sudah dengar ada lagi varian baru varian MU jangan-jangan karena Ronaldo pindah ke MU mudah-mudahan tidak ya ini supaya kita tidak tegang jadi saya berharap mudah-mudahan kita semua berdisiplin kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dan terbukti itu makanya kita pertahankan ini dan kita saling menjaga Pemerintah kota Gendari mengimbau warga tetap waspada dan disiplin protokol kesehatan Anca Mohamad melaporkan dari Gendari Pemerintah kota Gendari